bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di religion di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang pencetakan KTP elektronik atau cara menyimpan KTP atau mendownload KTP ya teman-teman nah baik teman-teman mungkin di konten-konten daripada kreator lainnya mungkin ada yang bisa download di aplikasi identitas kebentukan digital ini namun pada versi terbaru kita tidak bisa mendownload sama sekali ya teman-teman tidak bisa mendownload daripada KTP akta keluarga dan semua administrasi lainnya disini kita hanya memiliki barcode ya Nah namun disini saya memiliki trik bagaimana caranya kita bisa menyimpan KTP ini teman-teman tanpa perlu teman-teman ke di situ kecapil Nah untuk caranya sangat mudah yang pertama pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah memiliki aplikasi identitas kebentukan digital ini yang dikeluarkan oleh kemendagri disitu silakan teman-teman untuk membuat akun terlebih dahulu nantinya teman-teman akan bisa cetak KTP sendiri ya teman-teman Nah baik teman-teman untuk cara melakukan pembuatan akun teman-teman bisa dilakukan secara online ya teman-teman Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat video yang ini disitu saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk membuat akun daripada aplikasi identitas kebentukan digital baik teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah langkah pertama disini silakan teman-teman untuk masuk terlebih dahulu ke aplikasi identitas kependudukan digital ya teman-teman kemudian silakan teman-teman untuk klik pada KTP digital ini teman-teman klik pada bagian nih KTP digital kemudian silakan teman-teman untuk masukkan pin KTP digital Nah baik teman-teman disini silakan teman-teman untuk foto terlebih dahulu menggunakan handphone ya artinya untuk handphonenya harus teman-teman harus memiliki dua handphone atau pinjam terlebih dahulu kemudian kita harus foto terlebih dahulu untuk barcode nya setelah kita foto nanti akan langsung kita scan ya teman-teman disini kita klik pada menu pindai ya teman-teman masuk pindai kita langsung pindai ini nah baik teman-teman disini KTP kita sudah muncul ya teman-teman jadi KTP kita sudah terlihat sebagaimana mestinya kemudian disini silakan teman-teman untuk foto KTP kita ya teman-teman nah disini silakan teman-teman untuk foto yang bagus ya sehingga nantinya teman-teman di grupnya lebih gampang nah baik teman-teman dan disini kita berhasil memoto ya saya sarankan lebih baiknya teman-teman pakai cam scanning ya teman-teman atau kamera scan jadi teman-teman tidak perlu untuk crop jadi teman-teman langsung untuk dapat file ya teman-teman nah disini karena saya akan mencontohkan saja jadi disini saya crop ya teman-teman nah seperti ini nah baik teman-teman untuk fotonya berhasil kita simpan ya teman-teman yang ini jadi bagi teman-teman yang memang ingin mengesap atau menyimpan foto KTP teman-teman teman-teman bisa melakukan cara ini ya dan alangkah baiknya bagi teman-teman pengguna HP Android saya sarankan teman-teman menggunakan aplikasi cam scanner ya teman-teman sehingga nantinya pas di scan itu akan langsung muncul file PDF ya teman-teman nah baik teman-teman untuk cara cetaknya silakan teman-teman bisa pergi ke tukang fotokopian karena ini file-nya jpg ya teman-teman atau file-nya gambar nah silakan teman-teman bisa cetak di tukang fotokopian baik teman-teman semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar nanti mari kita sama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan daripada aplikasi identitas kependulukan digital semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb ok ok